Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto dalam rapat koordinasi Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Provinsi Jambi mengajak masyarakat untuk mencegah terjadinya politik identitas yang dapat memecah belah bangsa. Selasa 15 November 2022, Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Provinsi Jambi kembali menggelar rapat koordinasi dengan tema antisipasi penggunaan narasi keagamaan dalam politik praktis untuk menghindari terjadinya konflik horizontal di tengah masyarakat menjelang pemilu 2024 yang bertempat di Aula Kantor Kejaksaan Tinggi Jambi. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto juga mengapresiasi kegiatan tersebut untuk mencegah disintegrasi bangsa menjelang pemilu yang akan memiliki potensi yang tinggi. Edi Purwanto mengatakan, hal ini harus dikampanyekan dan untuk membangun kesadaran kolektif seluruh elemen bangsa khususnya di Jambi. Karena ia menilai politik identitas tersebut adalah sesuatu yang harus dihindari dalam rangka merebut kekuasaan politik. Yang pertama harus kita kampanyekan untuk membangun kesadaran kolektif seluruh elemen bangsa, elemen di Jambi, baik for topim dan stakeholder yang ada, membangun partai politik dan sebagainya bahwa politik identitas itu sesuatu yang harus kita hindari dalam rangka merebut kekuasaan politik. Harapan kita semuanya memulai kekuasaan politik dengan cara-cara yang konstitusional, yang hanya investisional. Yang kedua, kami juga mengapresiasi langkah-langkah dimulai dari teman-teman kecaksaan supaya memunculkan kesadaran teman-teman bahwa ketika itu dilakukan, maka berpotensi menimbulkan polarisasi bangsa kita. Itu yang kita jaga sama-sama dan endingnya nanti ketika ini tidak bisa kita tahan, menjadi disintegrasi bangsa. Ancaman disintegrasi itu harus kita bangun semangatnya supaya itu tidak terjadi. Iqbal, JKV, melaporkan.